Intro Setidakku, belum waktunya makan siang Jadi kita masih ada sedikit firman Tuhan Berapa bagian lagi Saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan Mengenai unlimited provision Seperti yang tertera di pintu gerbang itu Unlimited provision Nah, arti kata Kata provisi itu sendiri adalah Persediaan, perbekalan, perlengkapan, atau pengaturan Dan dalam konteks ini adalah yang daripada Tuhan Dan benar saudaraku Itu memang tanpa batas Penyediaan tanpa batas ini Unlimited provision ini Itu adalah ide daripada Tuhan sendiri Nanti kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan Sehingga iman dan pengharapan Saudara dan saya akan penyediaan yang daripada Tuhan Itu bukan hanya begini Saya kepingin mengalami yang seperti dialami oleh orang itu Itu merupakan hal yang baik Kita merindukan hal yang baik Tapi kita harus tahu bahwa Dasar daripada iman dan pengharapan kita Itu benar-benar adalah berdasarkan firman dan janji Tuhan Jadi yang pertama Penyediaan tanpa batas itu adalah ide daripada Tuhan sendiri Bukan mau-maunya saya dan saudara Kemudian yang kedua Penyediaan tanpa batas itu adalah tanggung jawab Tuhan Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan Di dalam 2 Petrus fasal yang pertama Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat 2 Petrus fasal yang pertama Ayat yang ketiga Dikatakan begini Karena kuasa ilahinya Jadi penyebab daripada unlimited provision ini adalah Karena kuasa ilahinya Telah Menganugerahkan Menganugerahkan itu artinya Memberikan kepada saya dan saudara Dengan cuma-cuma Meskipun saya dan saudara Sejatinya Itu tidak layak menerimanya Dan setiap kali saudara membaca Kata anugerah Atau Tuhan berjanji telah menganugerahkan Telah mengaruniakan Itu selalu hubungannya adalah dengan Yesus Jadi kalau saya baca Alkitab Lalu ada kata-kata Di dalam Yesus Allah telah mengaruniakan Di dalam Yesus Allah telah menganugerahkan Jadi kunci Segala sesuatunya memang adalah Yesus Yang sekarang ini ada di dalam kehidupan saudara dan saya Itulah kunci Alasan dan jaminan Kita mendapatkan anugerah Kita mendapatkan kasih karunia Nah dalam konteks ini Dikatakan Allah telah menganugerahkan Kepada saya dan saudara Kenapa dikatakan telah Kenapa bukan sedang Kenapa bukan belum Karena Saudara sudah percaya kepada Yesus Dan Yesus itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya Dia ada di dalam hidup saudara Dia bertahta dalam kehidupan saudara Karena itu dikatakan Karena kuasa ilahinya Telah menganugerahkan Kepada kita Kepada saudara dan saya Segala sesuatu yang berguna Baca unlimited provision Penyediaan tanpa batas Itu adalah segala sesuatu yang berguna Bukan yang tidak berguna Nah perhatikan baik-baik Segala sesuatu yang berguna Untuk hidup yang salah Nanti kita akan tahu Apa itu hidup yang salah Oleh pengenalan kita Pengenalan saudara dan saya Akan Yesus Pengenalan saudara Akan seseorang Akan menentukan Apa yang saudara akan terima Dari orang itu Sejauh mana saudara Mengenal bunani Saudara akan tahu Apa yang bunani Selalu akan arahkan Dan bunani akan selalu berikan Kepada saudara dan saya Demikian juga Pengenalan akan Tuhan Yesus Itu akan menentukan Apakah saudara tahu atau tidak Apa yang sebetulnya Yesus itu sudah berikan Kepada saya dan saudara Yang telah memanggil kita Oleh kuasanya Yang mulia Dan ajaib Lalu berikutnya Dengan jalan itu Dengan jalan itu Setelah perhatikan lagi Telah menganugerahkan kepada kita Dua kali di dalam dua ayat ini Kalimat yang mengatakan Telah menganugerahkan kepada kita Janji-janji yang berharga Dan yang sangat besar Supaya olehnya Kamu boleh mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Dan luput dari hawa Nafsu duniawi Yang membinasakan dunia Setelah ku saya bersyukur Untuk dua ayat ini Ketika saya mendapatkan Tema unlimited provision ini Saya berdoa Tuhan Beri aku ayat Yang dalam ayat yang singkat itu Bisa menggambarkan Itu bisa menggambarkan Akan penyediaan Tanpa batas Yang engkau sediakan Bagi kami semuanya Nah berikutnya Apa sih segala sesuatu yang berguna itu Apa segala sesuatu yang berguna Itu adalah pemenuhan kebutuhan Kebutuhan saudara dan saya Baik secara rohani Dan jasmani Apapun Segala sesuatu yang berguna Segala sesuatu yang berguna Itu pemenuhan kebutuhan Baik secara rohani Dan jasmani Kemudian pengaturan Dan penyediaan Dalam segala aspek kehidupan Dua ayat yang kita baca Di dalam dua Petrus Wasal yang pertama Ayat yang ketiga dan keempat Itu seperti sebuah kesimpulan Dari orang-orang kudusnya Tuhan Bagaimana mereka hidup Dalam panggilan Tuhan Lalu bagaimana Tuhan itu Memberikan penyediaan Dalam kehidupan mereka Menyediakan perbekalan Menyediakan segala sesuatu Yang mereka butuhkan Mulai dari zaman Noh, Abraham Sampai dengan Maleaki Siapapun orang-orang kudus Yang setelah bisa sebutkan Bahkan para murid dan rasul Tuhan selalu memberikan penyediaan Tuhan selalu memberikan penyediaan Sesuai dengan panggilan ilahi Masing-masing Apa yang Tuhan sediakan kepada Noh Berbeda dengan apa yang Tuhan sediakan Kepada Abraham Berbeda dengan apa yang Tuhan sediakan Kepada Musa Kepada Yaakob Kepada Abraham Kepada Isa Dan sebagainya Apa yang Tuhan sediakan Kepada Petrus Kepada Yohanes Kepada Paulus Itu semuanya berbeda Itu semuanya Sesuai Dengan panggilan Sesuai dengan kodrat ilahi Sesuai dengan tugas mereka Masing-masing Jadi yang dimaksud Dengan tanpa batas Itu yang pertama memang begini Sejauh dalam panggilan saudara Sejauh dalam kodrat ilahi Yang Tuhan tetapkan Dalam kehidupan saudara Tuhan akan memberikan perbekalannya Tuhan akan memberikan persediaannya Tanpa batas Dan di sisi yang lain Dia juga sanggup memberikan persediaan Dan perbekalan Kepada orang yang lain Jadi kalau disini ada 5000 orang Dengan panggilan Dengan kodrat Yang berbeda Satu dengan yang lain Tuhan itu tidak kebingungan Yang satu diberikan seperti ini Yang lainnya diberikan seperti ini Lalu Pak saya hitungan yang ke 4500 Jangan-jangan Tuhan sudah kehabisan stok Itu bukan makan siang saudaraku Yang bisa saja lalu kehabisan stoknya Tuhan itu tanpa batas Jadi sebanyak apapun orang yang ditetapkan Dalam panggilannya Tuhan selalu punya jatah Untuk tiap masing-masing Jadi saudara tidak perlu iri Dengan penyediaan Tuhan untuk orang lain Tuhan akan sediakan yang terbaik Untuk saudara dan saya Sesuai dengan panggilan saudara Sesuai dengan kodrat ilahi Yang ditetapkan untuk saudara dan saya Dan Tuhan tidak mungkin lupa Dan Tuhan tidak mungkin begini Jatahmu sudah habis Diambil orang lain itu tidak bisa Jadi jangan iri Jangan khawatir Aduh Tadi Mahana M sudah mendapatkan mal Habis jatahnya mal Aku tidak akan kehabisan Tidak saudaraku Masing-masing Tuhan sudah memberikan Persediaan Perbekalan Dan perlengkapan Sesuai Dengan panggilan saudara Karena dikatakan Supaya kita mengambil bagian Dalam kodrat ilahi Jadi Tuhan akan menyediakan Sesuai dengan panggilan kita Sesuai dengan kodrat ilahi Yang Tuhan tetapkan Untuk Hidup Yang Saleh Perhatikan baik-baik Penyediaan Persediaan Dan perbekalan Tuhan Itu bukan Untuk memuaskan Hawa nafsu kita Bukan untuk memuaskan Nafsu kedagingan kita Bukan untuk memuaskan Nafsu jasmani kita Ayat ini Ditulis dengan jelas Dia sudah menganugerahkan Segala sesuatu Yang baik Dan berguna Untuk Hidup Yang Saleh Apa itu Untuk hidup Yang saleh Hidup Yang benar-benar Baik Saudara Tidak harus mencuri Saudara Tidak harus mencopet Saudara Tidak harus Korupsi Saudara Tidak harus menilep Uangnya orang lain Saudara Tidak harus hutang Dan tidak bayar Persediaan Tuhan Itu termasuk Untuk membayar Semua hutang Saudara Jangan berpikir begini Aku tilep aja Dalam nama Tuhan Yesus Bukan untuk itu Untuk hidup Yang saleh Hidup Beribadat Kepada Tuhan Hidup beribadat Kepada Tuhan Sesuai dengan Kehendaknya Sesuai dengan Kodrat Ilahinya Saudara Dan saya Masing-masing Kodratnya Berbeda Kodrat Dan tujuan Tuhan Destiny Tuhan Atas bunani Berbeda Dengan Pak Hadi Dengan Bu Iin Dan sebagainya Tuhan punya Kodrat Ilahi Tuhan punya Panggilan Surgawi Berbeda Satu Dengan Yang lain Karena itulah Kita perlu Unity Kenapa Kita perlu Unity Karena satu Dengan Yang lainnya Itu Berbeda Sesuai Dengan Panggilan Surgawi Dan sesuai Dengan Kodrat Ilahi Yang Tuhan Akan Tetapkan Dalam Kehendak Tuhan Sudah Tetapkan Dalam Kehidupan Kita Kemudian Ada kata-kata Pengenalan Akan Dia Semuanya Ini Bisa Terjadi Karena Pengenalan Akan Dia Pengenalan Akan Yesus Karena Itulah Saudaraku Saudara Tidak Bisa Tidak Harus Membaca Alkitab Saudaraku Kalau kita Ini Wah Saya Itu Percaya Tuhan Akan Memberkati Saya Loh Ayatnya Mana Udah Tanpa Ayat Itu Bukan Iman Itu Sugesti Semua Harapan Baik Yang Saudara Inginkan Tanpa Kebenaran Firman Tuhan Itu Bukan Iman Itu Bukan Pengharapan Di Dalam Tuhan Itu Namanya Sugesti Itu Namanya Kita Harus Hidup Positif Lumayan Daripada Hidup Kita Pesimis Dan Kita Negatif Tapi Yang Benar Adalah Oleh Karena Pengenalan Akan Yesus Tuhan Kita Dan Bagaimana Kita Mengenal Yesus Tuhan Kita Tidak Ada Cara Yang Lain Saudara Harus Membaca Dan Mendengarkan Firman Tuhan Pribadi Lepas Pribadi Mendengarkan Kotbah Orang Lain Itu Bagus Itu Baik Tapi Itu Tidak Bisa Menggantikan Hubungan Mu Dengan Tuhan Lewat Persekutuan Dengan Firman Saya Ulangi Saudara Mendengarkan Kotbah Orang Lain Itu Baik Secara Mendengarkan Kesaksian Secara Mendengarkan Deklarasi Orang Lain Itu Baik Tapi Itu Tidak Bisa Menggantikan Tidak Bisa Menggantikan Hubungan Saudara Dengan Tuhan Lewat Persekutuannya Dengan Firman Tidak Bisa Berkali 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 Pak Pak Yusa Selalu Katakan Masuk Surga Orang Gandeng Gandengan Dan Orang Gendong Gendongan Itu Urusan Pribadimu Dengan Tuhan Demikian Juga Iman Dan Pengharapan Mu Sedaraku Kita Baik Mendengarkan V Kutbah Orang Lain Kutbah Mbak Tuhan Itu Baik Tapi Itu Tidak Bisa Menggantikan Persekutuan Pribadimu Dengan Tuhan Sudara Tidak Bisa Kamu Akrab Dengan Tuhan Tolong Kalau kamu Akrab Dengan Tuhan Aku Dibawa Di Akrabkan Sekalian Itu Tidak Bisa Sudara Harus Mempunyai Pengenalan Akan Tuhan Memahami Dan Mengalami Apa Yang Yesus Sudah Dan Terus Lakukan Atas Hidup Kita Memahami Dan Mengalami Apa Yang Yesus Sudah Anugerahkan Kepada Kita Semuanya Kemudian Apa Itu Kodrat Ilahi Kodrat Ilahi Atau Sifat Ilahi Atau Panggilan Ilahi Hidup Sesuai Dengan Sifat Sifat Ilahinya Allah 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 Kasih Saudara Dan Saya Penuh Dengan Kasih Allah Itu Sabar Saudara Dan Saya Hidup Dengan Sabar Allah Itu Terus Menjadi Berkat Dan Memberkati Saudara Dan Saya Diberkati Dan Menjadi Berkat Kalau Saudara Pak Saya Hanya Maunya Diberkati Itu Tidak Sesuai Dengan Kodrat Ilahi Kodrat Ilahi Itu Artinya Sifat-sifat ilahi itu ada dalam kehidupan saudara dan saya Buah roh, kasih itu ada dalam kehidupan saudara dan saya Roh kudus yang di dalam kita memimpin kita Hidup sesuai sifat dan kerinduan ilahinya Hidup seperti Allah Allah itu kasih, saudara hidup seperti Allah Hidup penuh dengan kasih Allah itu murah hati Hidup seperti Allah itu artinya saudara juga murah hati Kemudian dua ayat yang terakhir Ini meneguhkan yang ada di Petrus tadi Dua ayat yang terakhir Roma fasal yang ke-8 ayat yang ke-28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Tadi segala sesuatu yang baik Sekarang dalam segala sesuatu Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Secara ku kalau saya membaca ayat ini Urutannya harusnya dibalik Pengertiannya dibalik Hidup sesuai dengan rencana Allah Yang menjadi kerinduanmu adalah rencana Allah Lalu hidup mengasihi Tuhan Lalu ayat yang berikutnya mengatakan Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Jangan dipotong sampai sini Ayat ini harus dibaca dengan utuh dengan komplit Lalu ayat yang terakhir Ibrani fasal yang ke-13 Ayat yang ke-21 Yesus Tuhan kita Itu ada di bagian terakhir dari ayat yang ke-20 Karena itu saya tulis Yesus Tuhan kita Perhatikan baik-baik Yesus Tuhan kita Kiranya memperlengkapi kamu Dengan segala yang baik Dengan unlimited provision Segala yang baik Untuk apa? Untuk apa? Melakukan kehendaknya Dan mengerjakan di dalam kita Apa yang berkenan kepadanya Oleh Yesus Kristus Bagi dialah Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Yang percaya sama-sama katakan Amin Mari kita berdoa Amin Selamat menikmati Amin Amin Terima kasih.